Pagi-pagi ambil Cil berkecil, dirimlah kecil Konya berkena marah, menargot dan cedil Cil berkecil Semakin ambiar pagi hari ini ya Cil berkecil, si goyang cedil Cil berkecil, si goyang cedil Cil berkecil, si goyang cedil Si goyang cedil Buat sobat ambiar, semoga semakin ambiar Di rumah semakin panas juga Selain ada Gita Sinaga, kita punya bintang tamu kita yang berikutnya Siapa itu? Laki atau perempuan? Laki Sana, sana, sana Kita akan hadirkan aktor ganteng Yang selalu memerankan peran yang baik Dan juga disebkai oleh kaum hawa Ini dia, Mikdat Addausi Terima kasih Terima kasih Saya mau mengucapkan terima kasih Terima kasih Kamu Sapa Sobat Ambiar Dengan akting kamu yang lemah lembut Sebagai seorang protagonis Silahkan Mikdat Addausi Halo Sobat Ambiar semuanya Perkenalkan Saya Mikdat Addausi Dan terima kasih Karena sudah Mengundang saya ke sini Gue gak bisa Hei Hei Kameramen Gue kenapa Iseng banget Mas Ode Mas Tui Coba dong lagi dengan tatapan mata yang sedih Oh sedih Yang tersakiti Kalau mau happy Lihat kami Sedih Tersakiti 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 Gue kalau sedih gini nih Mana kameranya ini ya Oh itu ngapain ya Sedih mau nangis Oh mau nangis Oh asmiranda kali ya Jadi itu acting nangis Oke Bebas nih ngomong apa aja nih Istriku Ya suamiku Oh ada yang jawab Kenapa kamu menyakiti diriku seperti itu Padahal aku sangat mencintai Tolong Tolong jangan tinggalkan aku Karena aku Aku gak bisa hidup tanpa kamu Mas di belakang lu Eh lu di belakang lu ada ngapain Oh Mindar Adawsi Terima kasih cuanya Saya kemaren Minggu lalu ketemu Mas Migdar di depan Iya Mas ayo dong mas bagian pegambian Ya nanti ya jodoh saya padat sekali Aduh Gak ada ini gak ada Mas udah nikah ya Oh udah nikah Oh anak berapa Satu satu Alhamdulillah Mau ada rencana nambah Rencana nambah anak Aduh belum ada sih Belum Lagi fokus dulu iya Ini siap jadi anak Ya aku jadi anaknya Udah iya Siapa tau kau ya Cuman kita kasih liat lu sama Sobat Ambiar Ini acting dari Migdar Ada usia yang lainnya ketika dia memerankah menjadi protagonis Orang yang baik hati dan selalu disakit Waduh Aku tadi bilang sama mas Migdar capek ya kalo protagonis karena nangis kan Terus pasti sakit ke kepala kan kalo nangis terus tiap scene nya nangis Tapi Migdar kalo di kehidupan sehari-hari pernah gak nangis kayak gitu? Sama industri gitu Di momen-momen tertentu pasti pernah lah Begitu? Iya maksudnya tapi gak yang sering tapi pasti pernah Iya Enakan marah nangis Yaudah dua itu aja enakan marah atau nangis Oh diantara dua itu ya Iya Kalo udah bilang happy ya mendingan happy tapi ya Iya Kayaknya lebih Lebih enak sih mungkin Marah kali ya Marah? Marah karena kalo nangis itu Masih terus Kak Dewi seneng banget Bukan saya yang ngomongnya Kalo nangis seneng apa? Kalo nangis itu mungkin karena butuh konsentrasi Terus juga bener harus masuk ke perannya itu secara serius Jadi kita harus tau continuity emosinya Apalagi kalo udah syuting di depan kru, depan temen-temen ya Bener Butuh waktu cepet kalo engga lama banget sih gitu ya Bener banget ya Atau misalkan take nya tuh abis bercanda ketawa-ketawa terus suruh take nangis kan susah banget Iya Bener-bener Makanya harus sering disakiti kayaknya King Tapi bener juga sih Iya Tapi Migda kita mau nantangin kamu nih sekarang Ceritanya kamu acting nangis ya Kita pengen liat langsung live di pagi-pagi Ambiar Ceritanya kamu mau melamar kekasih kamu ya menjadi istri kamu Tapi ternyata sang kekasih hati justru memilih sahabatnya Oh Coba sama Gita Gita ya Gita Oke Nanti aku ada Silahkan Gita kamu jadi pasangannya Kamu yang harus seder bener dulu Iya Kamu mau melamar dia Iya Tapi nanti dia lebih memilih sahabatnya ya Silahkan kita mau lihat actingnya seperti apa dua-duanya sama-sama protagonis Tapi Gita ternyata memilih Nanti di semua lah sih habis Pria yang lain ya Kamera rolling NX Bismillah ya Ngapain kamu? Gita Aku datang kesini Sebenernya aku udah lama pengen ngucapin ini tapi Aku belum berani Makanya sekarang Aku ada disini Sama Temen-temen aku Karena aku Oh maaf itu bukan temen Makeup artist sama hairdo Gue lagi ngomongin emosi jadi ketawa nih Serius Serius Aku pengen minta kamu Jadi istri aku Kamu mau kan? Aku minta maaf ya Aku minta maaf ya Aku selama ini Ngerasa kita cuma temen Lagian aku udah punya Pacar Namanya Rahmat Mas Rahmat Ini pacar aku Rahmat? Hehehe Dia pacar kamu juga? Jadi Enggak Dia Dia siapa kamu? Dia siapa kamu gak? Dia siapa kamu? Sebenernya Dia Mas Gak perlu disampaikan di depan orang banyak Lo Lo sama gue cuma sahabat Sahabat macam apa lo? Nusuk gue dari belakang Siapa? Siapa? Siapa yang ditusuk siapa tadi? Dia si nanya Gak gitu kawan-kawan Gak gitu Bagitan mas Eh guys Barusan diliat gak? King Nasar barusan jantan banget ya Rahmat Keren loh Tapi udah mau nangis loh Mas Migdad tadi tuh Tapi jantan banget pas ngomong Mas 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 Tapi bagus Actingnya semuanya luar biasa Mida Mida Sinaga Dan juga King Nasar Ya Tapi Kita mungkin Kalo buat sobat AMBR yang tau Fans beratnya Migdad Tau Migdad ini sudah berkeluarga Betul Tapi yang belum tau kan Ngeliatnya tuh Waduh sosoknya tuh baik hati Single Jangan-jangan dia playboy Single Suka ke kanan ke kiri Tapi ternyata Migdad ini adalah seorang Suami dan juga ayah Suami yang sangat setia Betul Sangat romantis Hot daddy kokonya Seperti apa keromantisan dia sebagai ayah atau suami Eits Ternyata tau gak sih Migdad ini walaupun sibuk dengan dunia actingnya Dia selalu menyempatkan waktu untuk istri dan anaknya Hot daddy banget gak sih Usia pernikahan udah berapa Migdad sama istri? Kurang lebih mau 3 tahun Oh 3 tahun Kenalnya dimana? Anak umur? Anak 2 tahun 2 tahun Kenal sama istri di? Kebetulan main sinetron bareng Oh Cino Sebenernya udah kenalnya waktu di tempat casting sih Berapa tahun lagi udah lama banget Tapi ya Oh terimakasih Jadi dia di tempat casting akhirnya kenal? Di tempat casting Setelah bertahun-tahun kenal akhirnya Ketemu lah di salah satu sinetron Terus kenalan Eh jadinya Pacaran dulu atau langsung? Pacaran dulu Satu tahun setengah Satu tahun setengah langsung menikah Iya Gak biasa Jadi pacarin dong Masa di jebak Enggak kan Enggak kan bisa Kalau gue kan gak pernah pacaran Ketemu langsung nikah Oh gitu Emang ada yang suka jebak-jebaknya? Ada Ada Gak dipacarin di jebak aja Yang penting mau sama gue gitu Jadi aja gitu Ya kasihan banget sih cowoknya Ya nyindir Karen ya Aku sering di jebak Iya 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 Bukan menjebak ya Menjebak juga Tapi Mikdat Kamu tuh gimana ngebagi waktu sama keluarga Di tengah kesibukan syuting kami? Iya pasti Selalu Kalau misalnya gak sempet pulang Video call Atau telepon Tapi diusahain sih kadang Kalau lebih syuting Ada jeda waktu berapa jam Pulang dulu ke rumah Sempet-sepetin main Karena anak lagi golden age kan Karena lagi butuh banget Kita gitu di sampingnya Apalagi kalau lokasi syutingnya diket sama rumah gitu Iya iya Kalau panggilan sayang buat istri Manggilnya apa? Apa ya? Mamis sih Mamis 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 papis karena panggilnya Mamis papis Oh mamis papis Tak kira mamis loh Kalau buat anak apa panggilannya? Apa ya? Karena dia namanya Arzanel Marzo Jadi panggilannya Zou aja sih Zou Suka protes gak sih istri atau anak gitu Kalau kamu udah terlalu padat jadwal syutingnya? Iya makanya sekarang lebih selektif aja dalam memilih kerjaan sih Karena juga harus seimbang ya Antara keluarga sama kerjaan Jadi sekarang sama-sama Kalau misalnya ada kerjaan Bareng-bareng diobrolin sama keluarga Kalau lagi pandemi kayak gini kan Anak masih kecil Apa kira-kira dibawa juga sama istri? Di lokasi syutingnya? Enggak sih Kalau sekarang memang masih ngejaga juga Paling kalau misalnya Lokasi syutingnya kondusif Baru diajakin kayak gitu Ke puncak gitu kan Iya Belajar lah dari Dewi Persik Syuting Suaminya ikut Ya kemana-mana ikut Mana-mana Jadi biar bisa memperhatikan Ya kan gue gak ada siapa-siapa Gue sendiri Bener Enggak tapi itu tuh terlalu cinta Suaminya terlalu cinta sama kan Semua Suami Oh iya suami Ini suami Luwi Coba kalau buat mikdad Kalau bilang apa sama istri sama anak yang lagi nonton Sama mamis tuh Mamis lagi nonton mau bilang apa Iya dia lagi nonton nih Halo mamis Zo Terimakasih untuk selalu kasih support buat aku Juga terimakasih karena sudah mengerti dengan segala kekuranganku Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Amin Oh bro iya Takhiro mamis Luar biasa ya Dengan kesibukan seorang suami Dia tetap melakukan tanggung jawabnya Dan tetap memenomersatukan keluarga di atas segala-galanya Itu yang paling utama Karena keluarga tempat kembali kita berpulang Ya Mikdad terimakasih banyak Tadi kan Mikdad panggil anaknya namanya Zo ya Zo itu yang kalau misalkan Uuh men itu hasilnya semua Zo No Zong 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 Haduh kurang lucu Zong 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 Mikdad sama Gita Sinaga Kita mau panggil Mita Mas Mikdad makasih juga dulu sayang ya Ini ada sosok seorang ibu yang viral Dia viral karena kontennya di aplikasi Yang jadi viral juga di aplikasi Tok Tok Ya dia punya pekerjaannya sebagai ojek online Siapakah dia beliau ini kita akan saksikan dulu Ini Profil Geger 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 Yuyur Hari ini kita kedatangan ibu hebat Dan selalu menghibur netizen karena konten yang lucu Po Babay Ibu asal Jakarta ini viral di aplikasi Tok Tok Karena kontennya yang menceritakan keseharian menjadi driver ojor Salah satu kontennya sudah dilihat sebanyak 1,8 juta viewers lho guys Eits, tapi dibalik kontennya yang menghibur Ada kisah haru dan inspiratif yang dilalui Po Babay Kita dengar ceritanya langsung yuk Tetap di Pagi-Pagi Ambiar Gegerrrrrr Po Babay Silakan masuk po Babay Po Babay Jokan po Babay Jokan po Babay Jokan po Babay Heeey Jokan po Babay Heeey Jokan po Babay Jokan po Babay Heeey Yaa Lho Po Babay apa kabar? Po Babay apa kabar? Gila lah Selamat pagi Pagi Rambutnya cantik banget coba kibaskin rambutnya Po Babay Bisa! Ngeblow emang berapa lama, Pok? Di-blow rambutnya? Ada kali 3 jam. Buat pagi-pagi ambiar ya? Orang udah di keluar-keluar, ntar dia begitu lagi-begitu lagi. Uduh, pakai hairspray-nya banyak banget. Luar biasa, kita mau mengucapkan terima kasih ya, Pok. Sudah menyempatkan waktunya. Pokoknya, kami semua mau mengucapkan. Terima kasih. Sampai bawah nih? Enggak dong, Pok Babai. Ini profesinya sebagai ojek online ya? Betul. Udah berapa lama jadi ojek online? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya. Sebelumnya kerjanya apa? Apa? Banyak. Sebelum jadi ojek online? Dagang rokok pernah, terus dagang kue keliling pernah. Semuanya pernah ya? Pernah lah, dagang gesfer keliling pernah. Tapi ada satu yang penasaran banget ya, kenapa dipanggil Pok Babai? Mungkin karena kalau misalkan lagi main gitu. Oh, Babai. Eh, gue balik dulu ya. Oke, Babai. Jadi dipanggil Pok Babai. Tapi nama aslinya siapa sih, Pok? Nama asli Ulfa. Oh, Pok Ulfa. Eh, ini Mbak Ulfa. Bukan. Ya Allah. Oh, bukan ya. Oh, tak kira Ulfa Drian. Jadi gitu karena Babai. Jadi dibilangnya Mbak Babai. Betul. Pok Babai ini kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar. Apa sih konten yang suka dibikin sama Mbak Babai. Sampai jadi viral di media sosial. Ini kayak gimana sih konten-kontennya. Pok Babai, sebagai ojek online kita mau tantang Pok Babai. Ceritanya Mbak, kan namanya ojek online. Ada yang ketemu sama customer-nya macam-macam ya, Pok ya. Pok, saya ngomong, Pok. Halo, Pok. Iya dengar. Ceritanya Mbak, ketemu sama customer. Yang ini paling repot banget customer-nya ya. Siap ya? Siap. Oke, kamera rolling and action. Masya Allah. Jangan kenceng-kenceng dong, Pok. Lah katanya buru-buru. Tapi jangan kenceng-kenceng gimana sih? Jangan kenceng-kenceng dong. Ah, takut jatuh ntar. Kepegangannya kenceng kalau nggak mau jatuh, Mak. Iya, ini udah pegangan tapi kan pake selendang ribet banget. Lah lagi ngapain sih pake selendang? Mana anginnya gede? Mana anginnya gede banget, Pok. Tiup lagi tuh angin, tiup. Pelan-pelan dong, Pok. Bawa mobilnya, Pok. Bawa motornya, Pok. Bawa motornya, bawa mobilnya, bawa motornya, bawa motornya, pok. Ya Allah ribet banget aku, gue turunin sekali ya. Ini orang nih. Aduh, Pok. Aduh gimana sih? Pegangan, pegangan. Anginnya gede banget, Pok. Lala, lala, lala. Lala, lala. Angin puyuh ini, Mak. Ampun gua, ampun. Ya Allah ya, Robby. Pok, cepetan dong, Pok bawa motornya. Ini udah cepet banget. Ya Allah lepet banget sih, gak gak nyampe-nyampe, ah. Ya Allah ya. Aduh. Anginnya gede banget. Aduh, aduh pesawat, Pok. Mati, lu orang pesawat. Tuh kan, lu isik banget sih. Jangan merisik apa. Tuh, 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 tuh. Tuh, tuh, tuh. Ya Allah ya, Robby. Makanya cepetan. Makan, makan tuh, daun. Makan tuh, daun. Lama banget, bro. Motornya, ya Allah. Ini udah di 80 km. Lama banget. Cepetan dong. Mohon maaf ya, ini mah bukan repot sama penumpangnya. Daunnya yang repot nih. Oh, ada pesawat. Mohon maaf, mohon maaf. Pesawatnya telat. Ya Allah, daunnya. Kami pernah ketemu sama penumpang yang unik gitu gak sih, Pok? Pernah, pernah. Seunik apa, penumpang yang biasa yang paling unik. Pak, silahkan duduk, Pak. Lu pikir dia pepes duduk di situ. Yang paling repot, yang paling unik tuh gimana customer biasanya? Pernah dapet penumpang yang kakinya itu abis kecelakaan. Hmm. Jadi, kebetulan dia gak bisa nekuk. Tapi dia mau ke, mau naik kereta begitu. Bawa koper, bawa laptop, bawa tas game blok. Dalam hati begitu. Sudah, ini gimana nih orang? Terus hujan gede. Hmm. Gue suruh pake, jas hujan dia kagak mau pake-pake. Kata gue, Pak, pake, Pak, jas hujannya. Mbak, mohon maaf, Mbak. Kaki saya kagak bisa nekuk. Hmm. Yaudah, gue pakein tuh. Jas hujan, mau gak mau. Cuma Alhamdulillah, dibalik apa yang gue lakuin. Pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Dapet tip gede. Dapet tip gede. Dapet tip gede. Dapet tip gede. Dapet tipnya gede. Dapet ikhlas ya, Pak. Ya, Insya Allah kita. Paling gede dapet tip pernah sampai berapa, Pak? Paling gede? Iya. 125. Wih, Alhamdulillah. Eh, pokok yang paling menyebalkan waktu ngejek online apa? Paling sempel banget. Kesel gitu. Paling nyebelin. Pernah dapet penumpang, mintanya naiknya 20 km per jam, Coy. Ya Allah gue kayak orang ciput. Maksudnya pelan. Pelan banget. Kenapa? Alasannya kenapa dia minta pelan-pelan? Dia takut. Dia takut. Pan udah tua. Oh no. Padahal gue juga udah tua ya. Tapi gue naik motor. Boleh. Pernah nggak, Pak. Pernah nggak, Pak. Lihat, Pak. Kok ini perempuan nggak mau deh naik motor gitu. Mas Yana. Pernah di-cancel depan mata gue di-cancel. Alasannya apa? Katanya gue perempuan. Takut lama. Oh. Bisa begitu ya. Sedih pastinya. Tapi kan ini apapun dilakukan sama Ampo Babay supaya bisa menyambung rejeki buat anak-anak juga. Pasti ya. Kita mau kasih Ampo Babay silahkan boleh duduk dulu. Siap. Kita sampai cerita enak sampai celah curhat. Permisi sayang. Silahkan. Kita boleh geser Ampo Babay sampai ngomongin rejeki ya. Kita juga sama lah. Termasuk Sobat Ambir akan melakukan apapun. Termasuk juga Ampo Babay ya. Yang penting halal ya Po ya. Ya. Katanya sebelum menjadi ojek online tadi Po Babay bilang sempat jualan diasper juga ya. Pernah. Itu dimana? Dulu masih ngontrak di daerah Bekasi. Terus karena saking susah banget gitu ya ngelamar kerja tiba-tiba disana gue nggak tahu kalau itu dagang keliling gitu kan. Katanya sih apaan sih namanya yang kalau-kalau baru kerja di tes begitu di tes. Iya begitu di tes. Kagak taunya ya itu Bo Gesper, Bo Obeng dari Bekasi ke Kelapa Gading, Jalan Kaki. Jalan Kaki? Jalan Kaki. Terus pulang lagi ke Bekasi. Alhamdulillah sih laku dagangannya gitu. Ya banyak sih. Dapat berapa saat itu Jalan Kaki, Bekasi, Kelapa Gading pulang pergi? 30 ribu dulu. Satu hari. Satu hari ya. Untuk jalan kaki pulang pergi itu. Iya. Karena kan yang kita jual juga bukan barang yang urgent ya. Yang perlu banget gitu. Sekarang kan empa banyak dibicarakan orang ya kan. Siapa sih yang nggak tahu sesuatu empa babay? Alhamdulillah. Ya itu gimana perasaan empa? Apakah mungkin banyak amba orderan makin banyak yang percaya? Kalau banyak dikenal orang sama orderan nambah sih sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Kan dia aplikasi kan pesen gitu kan. Cuman ya keuntungannya banyak dikenal orang. Jadi lebih apa ya? Seneng aja gitu. Ada rezekinya juga ya empa. Ada rezekinya. Karena dapet endorsean juga. Alhamdulillah. Dapet Alhamdulillah. Oh tapi kenapa sih apa alasannya ya? Maksudnya empa kan masih punya suami ya? Suami bekerja juga masih? Sama. Suami ojol juga. Ojek online juga. Apa yang jadi keputusan po babay akhirnya ya udah. Saya juga mau deh jadi ojek online bantu suami itu kenapa? Karena kan anak gue banyak ya. Berapa? Anak sebenarnya kalau hidup semua sembilan. Sama. Tapi tinggal enam. Jadi kebetulan banyak anak. Bantu aja sih bantu-bantu suami. Paling kecil umur dua tahun setengah. Ditinggal dong kalau lagi kerja? Kalau lagi kerja ditinggal. Siapa yang jaga ya? Kakaknya. Kakaknya paling besar umur? Paling gede umur 24. Sudah menikah atau? Sudah. Sudah berarti udah pisah sama orang tua atau masih? Masih. Tinggal bareng-bareng berdelapan berarti dalam satu rumah? Iya. Termasuk dengan suami ya? Termasuk sama suami ya? Termasuk sama suami. Yang tiga meninggal kenapa kok kalau boleh tahu? Keguguran. Yang pertama keguguran itu kembar tiga. Tapi yang dua gugur. Sisa satu hidup. Nah yang satu lagi keguguran aja. Semuanya sekolah kok anak-anaknya? Alhamdulillah. Kecuali yang kecil ya belum sekolah ya. Semuanya sekolah alhamdulillah. Itu gimana membagi rezekinya? Dari hasil ngejek berdua untuk anak-anaknya. Untuk biaya sekolah, biaya makan. Ya yakin aja kalau rezeki anak pasti ada. Pasti insya Allah dari mana aja ada jalannya. Pok setuju. Kalau tinggal berenam ditambah dengan menantu juga tinggal bareng serumah gitu ya? Enggak, kebetulan udah enggak. Oh sudah bisa. Jadi ada cucu. Ada cucu ya. Ada cucu juga berarti lebih dari delapan orang di dalam satu rumah. Iya. Itu buat makannya tuh ada kesulitan gak sih, Pok? Kalau saat ini iya. Tapi ya pokoknya yang penting ada nasi, ada telur. Udah. Gampang deh pokoknya gitu kalau urusan makan gampang deh. Nasi, sambal, kerupuk, panas gitu. Panas-panas sama sambal sama kerupuk ya, Pok. Anak-anak gue agak rewel tipenya. Apa aja mau dimakan. Apa cerita yang kok gak pernah bisa lupain bareng sama anak-anak ketika makan bareng gitu? Aneh gak sih? Ada sih. Cuman apa ya. Memang gue kan gak terlalu deket sama anak ya. Karena kesibukan. Jadi 40 hari anak ditinggal kerja gitu. Kadang ya begitu dah. Kurang deket sama anak. Baru-baru ini sih deket ya. Karena pandemi itu bener-bener hikmahnya banyak banget. Gue jadi deket sama anak-anak gue. Yang tadinya... Aduh jangan ketemu dah. Namanya kita nyari duit. Ada cerita makan bareng-bareng bagi-bagi sama anak-anak. Yang kita dengar pernah makan mie bareng-bareng dibagi-bagi gitu ya. Ya itu pernah waktu itu susah banget. Sampai gue gak ada... Ya gak ada duit lah gitu ya. Gue nemu duit di kolong lemari karena gue lagi beres-beres. Gue beli mie, gue bagi-bagi sama anak-anak. Tapi anak-anak yang paling gede kan udah ngerti ya. Mama udah makan katanya. Udah? Udah? Kapan? Nah ini kan mie-nya baru dibagi-bagi. Tadi mama udah makan. Supaya anak gue makan. Padahal gue belum makan gitu. Tapi... Ya pokoknya intinya gue gak mau... Anak-anak tau seberapa susahnya kehidupan. Cuman yang paling gede memang udah ngerti. Bahkan dia sendiri daftar jadi ojol supaya dia merasakan. Jadi ojol tuh kayak gimana gitu. Anak gue yang pertama. Ma kakak mau jadi ojol buat apaan? Kakak kan sekolah. Daftar aja kerja ngelamar kerja. Kakak pengen tau mama susahnya nyari duit jadi ojol gimana sih. Panas-panasan hujan-hujanan gitu kan. Ya... Ya gitu deh. Oh babay. Kita yakin anak-anak di rumah lagi pada nonton nih pasti ya. Oh babay mau bilang apa sama anak-anak boleh liat ke kamera? Buat semua anak-anak mama. Mama tuh sayang sama kalian. Walaupun kelihatannya mama tuh gak sayang gitu. Kasih sayang itu bukan berarti mama harus selalu peluk kalian. Cium kalian. Tapi hati mama itu gak bisa bohong. Kalau mama sayang sama kalian. Mama cuman berdoa yang terbaik buat kalian. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi orang sukses. Dan di studio sudah hadir ini dia anak-anak dari po babay. Kita hadirkan buat po babay pagi hari ini. Aduh... Aduh gemes banget nyamperin namanya. Gemes banget. Ini siapa namanya? Eh kamu namanya siapa? Kucu ya coba. Siapa namanya? Zain. Namanya siapa nak? Zain bilang. Zain umurnya berapa Zain? Umur berapa? Umur berapa dia po babay? Aduh cakep sekali. Ini cakepnya Zain. Zain. Ya ini umur 2 tahunnya. Satu lagi itu siapa namanya po babay? Ini namanya Abit. Abit umurnya berapa Abit? Pakai jarinya coba umurnya berapa Abit sekarang? Enam tahun. Enam tahun. Ini yang 2 yang paling kecil ya? Iya ini yang paling kecil. Aduh gemes banget. Semoga anak-anak po babay ini bisa menjadi anak-anak kebanggaan. Amin. Amin. Ya uh langsung nempel sama Dewi Persik ya. Dan kita juga berharap semoga po babay selalu dibukakan terus pintu rezekinya. Amin. Dimudahkan segala usahanya. Bahwa pengorbanan seorang orang tua, pengorbanan seorang ibu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Bahkan mereka adalah seorang pembohong yang sangat jago sekali. Mereka bilang, mereka sudah makan, mereka tidak lapar padahal mereka belum makan dan mereka lapar. Semua itu hanya untuk anak-anaknya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi akhirnya.